Nah ini bahan bakunya Oh iya Oh dikasih tepung gitu aja langsung ya Bu ya Tepung malah, telur, kamar, nutang, rohiko Ini kalau beli kenikirnya dalam bentuk masih panjang-panjang apa gimana ini? Masih ada pohon Oh masih ada pohon, masih ada batangnya gitu? Masih Terus nanti ibu gunting-gunting ini apa gimana ini? Bu, dicuci terus digunting Berapa banyak bu, sekaling goreng ini ibu? Bagi berapa? 5 ikat 5 ikat ya? Iya Oke Nah ini bentuknya seperti ini langsung masuk ke tepung berarti ya? Iya langsung masuk ke tepung Untuk yang kenikir sebelum jadi kripek itu bahan-bahannya apa sih Bu? Tepung, sama rohiko, sama laga buku Sama telur Adonan itu kalau 5 kilo itu ya sekitar 6-3 kilo tepung 3 kilo tepung, 6 telur Terus ladanya 6 Sama rohikonya 12 12 saset 6 saset Ini kiri-kiri yang sudah matang ya Bu? Iya Seperti ini kenikirnya Oke ini saya cobain ya Si kenikirnya Hmm, ini crispy banget nih Hmm, 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 oke Hmm, crispy tanya, enak banget Hmm, hmm, hmm Selamat pagi Selamat pagi Saya Bu Noriani Pemilik Oleh-oleh tradisional BPP Fitri Alangan alamat Jengkelon Kilometer 2 Sawit Bialani Oke, untuk jam operasional ini mulai dari jam berapa nih Bu? Jam 6 sampai jam 3 Jam 6 pagi sampai jam 3 ya? Iya, sudah sore ya Iya, sore ya Itu setiap hari Bu buka? Buka, iya Minggu tutup Minggu tutup ya? Untuk usaha ini sudah berdiri sejak kapan nih Bu? Sejak tahun 2010 Oh, sejak tahun 2010 Berarti sudah lama juga ya Bu? Iya, lumayan Kemudian ini yang kripek yang lagi diproduksi apa nih Bu? Kripek keningkir, kripek pare, kripek rusos, sama jamur Rupuk keningkirnya ini sekali produksi ibu berapa banyak nih Bu? Iya, sekitar 5 ikat 5 ikat? Iya Itu keningkirnya ibu dapat dari pasar atau ibu jakebun? Dari pasar Oh, dari pasar Oke, kemudian setelah diproses jadi kripek itu berapa kilo sih berjadinya Bu? Ya, kira-kira 5 kilonan 5 kilonan ya? Nah, kemudian kalau untuk orang mau beli itu harus dalam jumlah tertentu atau ibu jualnya langsung per kilo-per kilo gitu? Enggak, tergantung pembeli Tergantung permintaan Iya, permintaan Untuk tahapan proses pemikinan kripek keningkir ini gimana Bu? Oh iya Itu beli di pasar Dari pasar lama dicuci Dicuci bersih Terus dipotongi daun-daunnya Terus dipotongi, dicuci lagi, ditiriskan Langsung dicelupkan ke tepung, langsung digoreng Oh, gitu aja ya? Jadi gampang ya Bu ya? Ya, itu buat keningkir itu 5 ikat 12 ribu Sama tepungnya 3 kilo ya 36 Minyak sama bumbu-bumbu sekitar 90 ribu Total 90 ribu ya Bu? Iya, 90 ribu Sekarang nanti kalau sehari habis Ibu dapat? 275 75 ribu Iya Wah, lumayan ya Bu ya Alhamdulillah Ini yang beli siapa aja sih Bu? Penikir ini soalnya kan udah langka nih Iya, iya pelanggan-pelanggan sering beli itu di sekitar sama di packing buat toko oleh-olek dikirimkan di sana Oh toko oleh ini juga Ibu masuk ya? Iya, masuk Awal mula dapat ide untuk usaha bikin krupuk keningkir itu dari mana nih Bu? Awalnya dari adanya program semantoka dari kabupaten Terus itu disuruh bikin inovasi-inovasi baru, kripek vegetarian Selain itu saya bikin itu kripek keningkir, kripek kemangi, kripek seladri, wortel, dan lain-lain Akhirnya yang rame kripek keningkirnya Jadi sampai sekarang terus jalan Oh gitu Iya Awalnya itu bikin kripek keningkir itu ya coba-coba dulu, cicat-cicat dulu Dari dinas-dinas itu kan pada nyicipi Terus langka, oh enak-enak gitu Terus langsung saya bikin Dan banyak pesenang sampai sekarang bikin terus Harapan Ibu dari usaha krupuk keningkir ini apa Ibu? Ya harapan saya lebih dikenal orang, banyak peminatnya Semoga lancar terus, banyak pembeli, insya Allah bisa umroh ke tanah suci Amin, amin, mudah-mudahan sampai ya Ibu harapan Amin, ya insya Allah Saran saya kalau punya usaha itu jangan setengah-setengah Harus tetap berusaha bagaimanapun semuanya perlu proses Jadi teruslah kalau berusaha semoga semua lancar Jadi pantang mundur ya Ibu Baik Ibu, terima kasih kalau begitu Sudah boleh diliput usahanya Dan usaha Ibu semakin maju Amin Terima kasih Ibu Ya